Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Tekno Shark Nah pada kesempatan kali ini Saya akan mengunboxing ya Satu buah brand dari Samsung Yaitu Samsung M11 Nah kebetulan disini Saya ada membeli Samsung M11 Ini saya dengan harga Rp 2.100.000 Nah kemungkinan Kalau beli di online Dia itu harga lebih murah Atau lebih miring Jadi tinggal kalian ini Bisa pintar-pintar memilih Dan sabar-sabar untuk memilih Di toko online tersebut ya teman-teman ya Oke kebetulan disini Saya ada membeli ya Itu dengan warna hitam Dengan warna hitam Dan RAMnya adalah 3GB Dan untuk internalnya Adalah 32GB ya teman-teman ya Ini disini Ya Oke Coba langsung saja kita unboxing Untuk handphone ini Dapatnya apa saja ya Ketika kita membeli Samsung M11 ya teman-teman ya Oke coba langsung kita buka saja ya Nah ini kosong Nah ini Nah ini cuma mendapatkan satu buah ya Buku panduan dan kartu garansi Dia jadi satu ya teman-teman ya Ini sudah kosong Nah ini adalah Samsung Galaxy M11 nya ya Dia sudah menggunakan chipset octa-core Dan sudah menggunakan fitur Infinity O Dan baterainya wow Dan baterainya wow sudah lumayan besar teman-teman Dia sudah menggunakan baterai 5000 mAh ya Dia sudah menggunakan baterai 5000 mAh ya Jadi ini sudah lumayan besar Apalagi ini handphone di harga 2 jutaan saja teman-teman Tapi dia sudah menggunakan baterai sebesar 5000 mAh ya Oke sebelum kita ke handphonenya Kita ke yang lain dulu Nah ini adalah adapter dari charger-nya ya Adapternya ya teman-teman ya Dan dia sudah dilengkapi dengan teknologi fast charge ya Atau pengisian daya cepat Di sini ada tertera teman-teman Ya Dia sudah 10 Watt dan 2 Ampere 9 Volt dan 5 Volt Ya dia artinya sudah disupport dengan fast charging Atau pengisian daya cepat ya Nah di sini dia Dengan harga 2 jutaan Samsung M11 ini sudah berani mengeluarkan ya Kabelnya ini atau konektor charger-nya itu Sudah menggunakan tipe C teman-teman Jadi bukan mudah-udah tidak menggunakan lagi untuk Mikro ya Jadi dia sudah menggunakan tipe C Ya Ini sangat lumayan murah ya Nah di sini dia sudah mendapatkan Untuk membuka SIM Injector ya Oke Terus dia sebenarnya dia sudah mendapatkan handsfree ya Sudah mendapatkan handsfree Nah setelah itu kita langsung ke handphonenya ya Handphone Samsung Galaxy M11 Saya akan jelaskan lagi Dia sudah menggunakan octa-core Dan sudah menggunakan fitur Infinity-O Display Artinya itu adalah kamera depannya Dia itu cuma kayak tanda titik doang Ya Bukan menggunakan poni Dan baterainya dia sudah 5000 mAh ya Coba langsung kita buka aja untuk handphonenya Tapi dia belum menggunakan Gorilla Glass ya teman-teman ya Belum menggunakan Corning Gorilla Glass Jadi dia masih kita harus masih membeli lagi ya Untuk pelindung layar kita ya Nah untuk layarnya sendiri Dia sudah 6,4 inci ya Dan untuk resolusinya dia sudah 720 x 1560 pixel Coba kita langsung saja ke kamera Nah ini dia sudah menggunakan triple camera ya teman-teman ya Nah kamera utamanya dia 13MP Untuk ultrawidenya dia 5MP Dan kamera dipnya yang paling bawah ini 2MP Dan ini adalah lampu flash Dan ini sudah menggunakan fitur fingerprint Nah ini bahannya Seperti pada umumnya handphone ya Dia menggunakan polikarbonat atau plastik Ya Oke Nah ini adalah ketebalan dari Samsung Galaxy M11 Dengan kapasitas baterai 5000 mAh Ya Jadi dia kelihatan masih tebal banget ya Masih tebal ya Dia tidak tidak terlalu tipis teman-teman Tapi dia lumayan tebal ya Dia juga dibawahnya agak berat Ya Ini lumayan tebal teman-teman ya Nah disini ada tombol power Di sebelah kanan ya Ada tombol power dan tombol volume ya Nah untuk di atasnya ini Dia ada sensor ya Dan ada untuk Eee Hensure ya Colokan jack 3,5 mm Ya Terus di sebelah kiri Dia seperti biasa pada umumnya Ada sim injektor Dia sudah double ya Atau 2 sim injektor Dan selain itu polos ya Terus di bawahnya Dia ada untuk mic ya Terus ada lubang charger Tepet C Dan ada lubang speaker Ya Oke Coba kita langsung nyalakan saja Untuk seperti apa Ya Untuk tampilan layar utamanya Kita nyalakan Ya Jadi untuk handphone ini Sudah dilengkapi dengan Fitur fingerprint ya Teman-teman ya Dengan kapasitas baterai 5 ribu mk ya Dengan USB dia tipe C Dan untuk Apa namanya Videonya ya Dia sudah 1080 pixel ya Teman-teman ya Ini adalah tampilannya Sebentar Oke Kita tunggu ya Sebentar ya Untuk Registrasi dulu Kita klik ok Klik ok Klik ok Tapi antara bezel Dan Layar ya Dia itu Masih jaraknya itu Lumayan jauh ya Jadi Teman-teman bisa nilai sendiri Antara bezel dan Layar ya Kita lewati saja Ya Yang dimaksud Infinity O itu Kameranya adalah Seperti ini ya Teman-teman ya Seperti ini Jadi dia cuma titik doang Pada umumnya Yang sebelum Infinity O Dia muncul ya Diperkenalkan Dia itu masih menggunakan Pony ya Jadi masih kelihatan Gak sepenuhnya Kelihatan layar Full ya teman-teman ya Oke kita lanjutkan Kita lewati Lewati saja Berikutnya Ini kita lewati Ini kita lewati saja Selesai Nah Ini adalah tampilan utama Layar utama ya Dari Samsung Galaxy M11 ya teman-teman ya Nah Nah ini Ini adalah Tampilan layar utama ya Oke Coba kita langsung saja Cek untuk Ke style-an ya Style-an kita Pengaturan Kita klik Kita ke Tentang ponsel Nah paling bawah Ini kita scroll Paling bawah Kita klik tentang ponsel Kita coba Lihat Nah ini kita Untuk Samsung Galaxy M11 ini Dia sudah menggunakan Versi Androidnya Versi 10 ya teman-teman ya Ini sudah lumayan Sudah versi 10 Ya Seperti handphone-handphone Yang sudah harga Hampir 3 jutaan ya Oke Terus dia sudah menggunakan Double ini ya Double SIM Ya Disini ada 2-2 IMEI Untuk kartu SIM ya Dan baterainya dia Sudah 5000 mAh Ya Dia sudah menggunakan Qualcomm ya Chipsetnya dia sudah menggunakan Qualcomm SDM 450 Snapdragon 450 14 mm Ya teman-teman ya Untuk CPU nya Dia sudah menggunakan Octa-core 1.8 GHZ Cortex A53 Sebenarnya chipsetnya ini Sangat penting sekali Untuk Untuk sebuah handphone ya Teman-teman ya Apalagi ada Dia sudah menggunakan Snapdragon ini Sudah lumayan ya Oke Cukup sekian Review handphone Samsung Galaxy M11 ini ya Teman-teman ya Semoga informasi-informasi Yang teknosaksajikan Bermanfaat Buat teman-teman semua Dan jangan lupa Dukung terus channel kami Supaya tambah maju ya Dan kita tambah semangat Dengan cara klik like Comment dan subscribe Dan jangan lupa Berbagi informasi Ke teman-teman Atau saudara-saudara Kita semua Dengan cara share ya Teman-teman ya Nah Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa teman-teman Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman